Halo sahabat Astridu DH Sisi Karang Sekarang Nizar lagi di kediaman Bapak Saifuddin Sedang serah terima DH Susigra Hermetic Warna putih Saksikan terus dalam proses pengiriman DH Susigra ini Sekarang lagi di daerah Cabang Bungin Daerah Kabupaten Bekasi Halo Pak Saifuddin Bagaimana Pak? Mobilnya sudah kekirim gimana? Sudah kekirim, semangat, yang ditunggu-tunggu Hampir 2 minggu ya Prosesnya bagaimana? Cepat-cepat Cepat-cepat malah ya Dibantu ya, dipermudah Terima kasih Terima kasih Apa? Ada Air Premier Tenang Kita bonus-bonusnya Sudah dibawa Pokoknya sudah disiapkan Khusus Pak Saifuddin Saya jelasin dulu ya Interior ya Mau Bapak apa anaknya? Di sini Ya sudah Bapak di tengah ya Saya di depan kiri Oke Dimatin aja dulu Oke Masuk-masuk Puas, sebenarnya belok aja Aduh Ya sudah Gak apa-apa Sudah Nanti bisa dicuci Gimana? Senang gak kamu? Bilang dong Senang gak? Bang Ya manggul Senang banget Oke Tutup Yang rapet ya Oke Siap Dimulai dari semua mati ya Mesin Matikan Oke Dicoba hidupkan Ini putar lagi Iya Sekali lagi Nah Siapa? Agib 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 Oke Sudah diupin Bang Agib Nah sekarang Hidupin angsa dulu Biar gak gerah ini Cuaca Tengah hari bolong Ini panas banget Jadi Kalau ini Untuk Kipas Kecepatan kipas Dan hidupin AC Kalau ini Untuk Suhu udara Gitu Nah Coba hidupin putar Oke Oke Ini udah Posisi full ya Gitu Misalkan nanti Terlalu dingin Dikurangin aja Putar Gitu Oke Cigre ini Namanya air circulation Disini ada Kenup Nih Oke Fungsi ya Jadi Jadi Cara kerja air circulation ini Dia bukan double lower Tapi air circulation Jadi ini hanya kipas Menyedot Dan untuk Menyebarluaskan ke belakang Jadi Udara dari AC bagian depan sini Ventilasi sini Itu Disedot Melalui ventilasi Udara sini Dan disebarluaskan ke Baris kedua Dan ketiga Ini kita Contoh Disini ada Selembar kertas Dia akan nempel Jadi dia Nyedot Gitu Oke Ini mobil pertama Jadi belum tahu Sama sekali Fungsi-fungsinya Oke Sekarang dari jendela Itu dari door lock dulu Ini yang kanan Handle Handle yang krum Nah itu Itu kan disitu Ada yang kecil Nah itu untuk Mengunci pintu seluruh Coba didorong ke depan Nah Oke Coba dibuka lagi Oke Coba ditutup Oke Nah Itu kenapa Gak bisa dikunci Belum rapat Nah itu dia Jadi kalau Ada pintu yang belum rapat Itu gak bisa dikunci Dan disini ada Indikator Sinyal Pintu kebuka Oh Itu merah Iya Sini Yang ini mobil Jadi kalau belum rapat Semua dia Gak bisa kekunci Oke selanjutnya Ditukunci dulu Nah Kita coba Power window ya Jadi disitu ada Empat Empat Tombol Depan kanan Depan kiri Belakang kanan Belakang kiri Coba kita turunin Kaca bagian depan kanan Berarti Nah Yang kanan ya Turun ke bawah Oke Fungsi ya Naikin lagi Oke Coba di bagian Depan kiri Oke Fungsi Naikin lagi Belakang kiri Oke Fungsi Kita ke belakang kanan Oke Naikin lagi Fungsi semua ya Coba Bapak Turunin dari situ Oke Fungsi ya Naikin lagi Nah jadi Disini Coba bisa dibuka Yang kertasnya Nah Dibuka aja Gak apa-apa Ini kan mobil udah milik Pak Sepudin nih Bang siapa Agib Nah disini kan ada Tombol lagi ya Di belakang Itu untuk kunci Power Window Jadi Belakang Iya Semua Di bagian depan kiri Belakang kanan kiri Itu gak bisa Nurunin Coba di kunci Coba Bapak turunin dari situ Bisa Gak bisa ya Fungsi ya Oke Selanjutnya kita ke bagian Sepion ya Jadi Disini Nah disini Ada tombol Itu Yang kanan Kanan pojok Atas Nah Itu untuk Melipat Sepion Coba di Mencet Oke Fungsi ya Coba dibuka lagi Oke Fungsi Lalu Selanjutnya Disamping kiri Itu ada Bacaan L Dan R R berarti Kanan L berarti Left Kiri Coba kita Pengaturan di R dulu Kanan Nah di bawahnya kan ada Analog ya Atas bawah Kiri kanan Coba digerakin Atas bawah Kiri kanan Oke Berfungsi ya Pengaturan Sepionnya Selanjutnya kita ke Bagian kiri Sepion Coba ke Ubah ke L Berarti ya Coba Digerakkan Oke Fungsi juga ya Ini namanya Electric mirror Kalau yang pojok kanan Namanya Retractable Untuk melipat Sepion Gitu Coba dilipat lagi Oke Dibuka lagi Oke Fungsi ya Semua Selanjutnya Kita ke bagian Tuas Tuas kanan Dan kiri Udah pernah tau Fungsinya Sen Kalau Sen yang bagian kanan Jadi untuk Pengaturan Lampu-lampu Itu ada di tuas Sebelah kanan Coba diputar Ke atas Sekali Ya Nah Ini lampu kecil hidup Lampu kecil ya Dan Panel display disini Itu hidup MAD nya Gitu Kalau dihidupkan Lampu Satu kali Itu namanya Lampu kecil Atau lampu tile Kalau diputar Dua kali Nah ini Lampu besar Tapi kalau mau Lampu jarak jauh Itu didorong Ke depan Coba Enggak Didorong ke depan Dorong Nah Itu hidup ya Indikatornya Nah itu Lampu jauh Tapi kalau Cuma nembak doang Dibalikin lagi Tarik Ditarik lagi Nah itu nembak Jadi buat isarat Misalkan Kita lagi di tikungan Gelap Ya kan Itu kode Jadi untuk pengendara Yang di depan Lawan arah kita Tahu Ada mobil kita Gitu Nah kalau sen kanan Coba Turunin ke bawah Enggak Tuasnya Turun ke bawah Nah itu Sen kanan ya Coba Kalau ke kiri Itu ke atas Nah Itu Ada lagi Karena ini tipe R Sudah dilengkapi Dengan lampu Foclamp Apa itu lampu Foclamp Itu lampu kabut Gunanya ketika Misalkan dalam Kondisi kabut Di gunungan Itu bisa Dihidupkan Cara hidupkannya Disini Ada Nah Yang ini Ini Putar ke atas Tapi lampu kabut ini Hidup ketika Dia Di lampu kecil Tapi kalau posisi lampunya Off Ini pun Mati Jadi kalau ini Hidup Nah disini juga ada Sinyalnya Indikatornya Oke Sekarang kita ke Tuas bagian kiri Ya Nah Ini gunanya Untuk pengaturan Wiper Jadi Misalkan Mau bersihin Kaca Coba bisa ditarik Tarik Nah Otomatis kan Dia Coba sekali lagi Ditarik Nah Pede aja Ini kan mobil Udah mobil milik sendiri Jadi gak perlu ragu Jadi itu Kalau ditarik Itu untuk Membersihkan kaca Dan Wiper Dan Airnya pun Otomatis Gitu gerak Nah misalkan Dalam kondisi hujan Hujannya masih kecil Jadi disini ada Tiga pengaturan Kecepatan Digerakin ke bawah Iya ke bawah Ke bawah Nah Jadi dia ini Ada jeda Jeda beberapa detik Dia akan Gerak lagi Wipernya Mengusap lagi Jadi Nah itu Level 1 Nah misalkan Hujannya rintik-rintik Tapi misalkan Hujannya Agak Lebih deras lagi Coba ke Level 2 Kecepatannya Ke bawah lagi Nah Ini level 2 Dia lebih cepat Nah Kalau hujannya deras sekali Coba ke Bawah lagi Ke level 3 Nah ini deras sekali Gitu Oke Ditaikin lagi Ke normal Oke Satu Atul lagi Nah Siap Nah itu untuk Wiper Depan Disini juga Sudah dilengkapi Dengan Wiper Belakang Nah cara Pengoperasian Wiper Belakang ini Ini buka Bukan Apa Kunci bukain Yang belakang Bisa Laman gak Hah Kelaman gak Motor Motor Hah Mobil yang itu Motor Mau keluar Eh ini kuncinya Motor Siap Siap Caranya Ini diputar Ke atas Nah Ya kan Cuman airnya kok gak ada Nah Cara Menghidupkan airnya itu Didorong ke depan Ya Coba dipraktekan Tunggu Oke Apa Wipernya Digerakkan Airnya Dikeluarin Dorong Nah Iya Oke Siap Berfungsi ya Oke Ini lampu kabut ya Matiin aja Iya Matiin aja Nah Siap Nah disini Sekarang kita ke Indikator MAD Disini ada Tiga Ya Pengaturan Disini Untuk Jam Nanti bisa Di setel aja Jamnya Pengaturannya Kanan kiri Kalau ini Untuk Auto Trip Display Jadi misalkan Mau Melihat Disini ada Beberapa Pengaturan Yang pertama Ini average Rata-rata Misalkan Mau Melihat Rata-rata Pemakaian Bensin Jadi Satu liter Disini Ada 14,4 Terus Disini Jarak Jarak Bensin Sisa 20 Kilometer Lagi Tempunya Iya Ini Eko Pada Posisi On Jadi Kalau Eko Pada Posisi On Nanti Disini Ada Hijau Gitu Nih Disini Hijau Kayak motor Berarti Bukan Itu Namanya Bawanya Itu Bagus Irit Gitu Eko 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 Terus Disini Kilometer Sekarang Kilometer Mobil 87 Gitu Oke Selanjutnya Kita Ke Bagian Hopper gigi Oke Nanti Ya Hopper gigi Kita Ke Bagian Head Unit Disini Bisa Dihidupkan Langsung Power Power Oke Sekali Aja Ini Buat ini Ya Nah Setuju Oke Nah Ini Masuk Ke Menu Radio Kalau Mau ke Home Ada Disini Disini Ada Radio Ada Bluetooth USB Ya kan Bluetooth Bluetooth Musik Misalkan Monyetel Musik Dari HP Nah Gitu Nah Ini Kan Kita Radio Disini Ada Beberapa Channel Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ya Contoh Abang Mau Nyari Gen FM 98,7 98,7 Nah Ini kan Gen FM Ya Abang Mau set Di channel 1 Caranya Ditahan Nah Jadi Jadi Kesep Contoh Yang Kedua Mau Ngesep Perambors Contoh Perambors Berarti 102 Nah Ini Perambors Ya Mau Disep Di Channel 2 Ditekan Ditekan Nah Udah Ya Coba Nah Ini Perambors Ya Jadi Enak Kalau Udah Disep Ini Channel Apa Gen FM Ini Perambors Gitu Oke Cukup Di radio Coba Kita Sambungin Bluetooth Bawah HP Bisa Bisa Dihidupkan Pengaturan Bluetooth Nanti Cari Bluetooth Namanya Sigra Udah Udah Aktif Iya Oke Sigra Ada Ada Sigra Oke Disambungkan Menyanding Oke Tunggu Masih Menyandingkan Nah Terhubung Ya Jadi Kalau terhubung Disini Ada Indikator Bluetooth Jadi Hidup Kalau tadi Nggak hidup Nah Coba Sekarang Setel Musik Ada Spotify Atau Apa Boleh Nah Kita ke Menu Bluetooth Musik Dulu Ya Baru Dihidupkan Oke Coba Ini aja Youtube Nytel Musik NCS Cari Di Youtube Aja Biar Cari Yang Ngebas Ngebas Jadi Untuk Mengetes Sound Apa NCS Ya Sudah NCS Musik Sinyalnya Ada Nggak Daerah Sini Soalnya Sinyalnya Kurang Bagus Sudah Setel Oke Kita Kencangkan Volumenya Tunggu Oh Iya Oke Oke Dia Langsung Ya Di Skip Dulu Iklannya Oke Sip Fungsi Ya Ini Saya Full Mantap Ya Mantap Soalnya Gak ada yang pecah Ya Saya Kecilin Lagi Jadi Disini Ada Pengaturan Equalizer Ada Pengaturan Equalizer Cara Kemenu Pengaturan Equalizer Itu Yang Pertama Pencet Tahan Tombol Volume Nanti Dia Muncul Pengaturan Nah Disini Ada Pengaturan Disini Mau Jazz Pop Classic Rock Atau Disini Non Atau User Jadi Kita Bisa Gedein Sendiri Mau Bass Nya Dikencengin Apa Jadi Kita Mau Ngetes Saya Besarin Lagi Nah Ini Posisi Di Sound Depan Kanan Fungsi Ya Ini Sound Depan Kiri Fungsi Ya Ini Sound Belakang Kiri Ini Sound Belakang Kanan Fungsi Semua Ya Untuk Sound Kita Kembalikan Lagi Ke Normal Tengah Oke Cukup Ya Kita Kemenu Home Nah Disini Ada Kabel USB Di Box Depan Jadi Kalau Ini Disambungkan Nanti Bisa Kemenu Ini Karena Ini Gak Ada USB Jadi No USB Ya Gitu Oke Selanjutnya Di Bawah Ada Power Outlet Nih Buat Ini Ya Atau Barang-barang Elektronik Apa Nanti Yang Dihidupkan Tapi Beli Power Outlet Lu Kalau Beli Power Outlet Beli Yang Fast Charging Sekalian Yang Fast Charging Kalau Bisa Yang Harganya Di Atas 100 Jangan Yang 30 25 Itu Cepet Rusak Karena Pengalaman Saya Seperti Itu Nah Ini Lampu Baca Lampu Kabin Oke Pintu Belum ada Ada yang Gak Rapet Coba Dirapatkan Dulu Nah Jadi Kalau Tuas ini Pada Posisi Kiri Ini Buat Kalau pintu Kebuka Dia hidup Sendiri Tapi Kalau pintu Udah Rapet Otomatis Mati Nah Kalau ini Untuk Hidup Terus Kalau ini Off Gitu Oke Ada yang Mau ditanyakan Untuk Ini Apa Untuk Ini Kan Metik Di sini Ada P Ada R Ada N Ada D4 Ada 3 Dan 2 Dan Di sini Ada Kenup Apa itu Shift lock Shift lock Jadi Gini ya Coba Biar aman Coba Diinjek Remnya Kiri Kanan Pakai Kaki Kanan Aja Kalau Bawa Metek Itu Bawa Mobil Metik Itu Gak Boleh Kaki Dua Harus Satu Kaki Gitu Kiri Kanan Aja Kaki Satu Ya Biasakan Kanan Aja Kaki Kiri Udah Nyantai Aja Gak Perlu Ngapa Ngapain Udah Jangan Dua Kaki Jangan Kanan Digas Kiri Di Rem Gak Boleh Takut Takut Nggak Sinkron Otak Kalau Salah Nginjek Bahaya Kalau Metik Jadi Usahakan Satu Kaki Aja Coba Diinjek Remnya Jadi Ini Posisi R Ini Mundur Nah Kameranya Pun Akan Aktif Gitu Kalau Di Posisi Mundur Itu Di R Selanjutnya Ini Netral N Selanjutnya Dinyek Terus Ini D4 Jalan Jalan Kedepan Tapi Kalau pada Saat Kondisi Macet Tanjakan Usahakan Di gigi Dua Dulu Jangan Biasain Di D4 Terus Jadi Biar Nahan Tanjakan Karena Di gigi Dua Ini Momennya Lebih Besar Kadang Orang Salah Bometic Itu Karena Selalu Di Posisi D4 Tanjakan Curam Tetap D4 Jadi Ketika Tanjakan Itu Kan Butuh Momen Besar Nah Itu Bukannya Turun Kalau Matic Gak Turun Cuman Mati Gak Kuat Tekor Gitu Kuat Si kuat Cuman Nanti Cepet Rusak Karena D4 Ini Otomatis Giginya Gitu Cepet Rusak Kalau Bisa Di D2 Dulu Baru Nanti Naik Lagi Ke 3 Baru Ke D4 Normal Kalau Udah Kalau Normal Itu Ngegas Segala Biasa Iya Kayak Sekarang Di Track Sini D4 Cukup Udah Gak Perlu Ke D2 D3 Gitu Jadi Pas Posisi Nanjak Macet Atau Tanjakan Curam Itu Jangan Dipaksa Di D4 Tapi Gunakan D2 Atau Tiga Gitu Nah Terus Shiftlock Yang Ini Gunanya Untuk Apa Jadi Ketika Pada Saat Parkir Kalau Mobil Matic Kalau Pada Posisi Parkir Gak Bisa Maju Mundur Ya Kadang Tukang Parkir Netralin Biar Bisa Dimaju Mundurin Gitu Nah Coba Dimatikan Dulu Mesinnya Usahakan Kalau Mau Matikan Mesin AC Di Posisi Off Posisi Off Itu Off Biasain Oke Baru Dimatikan Mesin Oke Nah Misalkan Tukang Parkir Bang Netralin Ya Mobilnya Oke Injek Remnya Dulu Ini kan Gak bisa Digerakin Coba Gak bisa Kan Dipencet Dulu Shift lock Dua Tangan Yang satu Nah Yang satu Shift lock Nah Ke N Nah Ini Mobil bisa Dimaju Mundurin Dorong Gitu Posisi Mati Iya Posisi Mati Tapi Gitu Nah Gitu Ya Oke Tadi P Maju Gip Ya P Ini Apa namanya Normal Maju D4 Kalau yang R Apa Yang R Tadi Didupin lagi Dulu ya Panas Pengep Kita ini AC Oke Baru AC Di Dupan Jadi Kalau Mau Mati In Mobil Usahakan AC Off Ya Nah Kalau Mau Ngidupin Mobil Juga Semuanya Pastikan Pada Posisi Off Dulu Karena Biar Akinya Gak Tekor Gitu Oke Ada Yang mau Ditanya Lagi Tadi Maju Apa D4 Jalan D4 Udah Tinggal Turunin gas Udah Jalan Dia Kalau Matic Yang penting Satu kaki Diingatkan Kembali Satu kaki Jangan Dua Kaki Gak Dianjurkan Gitu Ini Tadi Maju P Parkir Nih Lagi Diam Markir Udah Diam Gak Bisa Dimaju Mundurin R Mundur R Mundur N Netral D4 Jalan Gigi 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 Dua Tergantung Nanti Kondisi Jalan Kalau Netral Sama Parkir Hampir Sama Apa Kalau Netral Sama Sama Kalau Parkir Ini Gak Bisa Dimaju Mudurin Tapi Kadang Tukang Parkir Bilang Netral Caranya Kayak Tadi Si Floknya Diteken Tapi Pada Saat Mobil Mati Seperti Itu Udah Nah Udah Nah Iya Saya Jelaskan Lagi Ini Disini Ada Tuas Kanan Dan Kiri Beda Jadi Disini Kan Ada Panah Di Dalam Mobil Ini Dari Luar Kedalem Jadi Sirkulasi Udaranya Kalau Ini Pada Posisi Kanan Udara Dari Luar Itu Ikut Masuk Ngambil Udaranya Jadi Udara Luar Karena Udara Luar Di Cikarang Ini Yang Pertama Panas Yang Kedua Polusi Ya kan Bau Nanti Ruang Kabin Jadi Ikut Bau Kalau Posisi Di Puncak Gak Apa Sejuk Nah Jadi Selalu Di Posisi Sirkulasi Di Dalam Ruangan Aja Jadi Kabin Gak Bau Gitu Oke Ada Lagi Yang Mau Ditanya Cukup Ya Nanti Nanya Tunggu Dulu Ini Ada Namanya Nah Ini Rak sepatu Ya Terus Ini K3K Bukan Perlengkapan Cuci mobil Ini lengkap Semuanya Ada Semprotan Disinfektan Kanebo Ada Sampu Mobil Nah Ini Dulu Ini Segitiga Pengaman Dan Kotak P3K Nah Di bawah Ini Jadi Setiap Mobil Tahun 2021 Itu Pasti Ada Alat Pemadam Api Ringan Nah Ini Alat Pemadam Api Ringan Cara Membukanya Coba Dibuka Aja Ini Tuasnya Tarik Gitu Ya Oke Nah Diangkat Oke Nah Ini Disini Ada Tombol Press Jadi Nanti Ditekan Aja Gitu Nyemprotkan Iya Buat Nyemprot Disini Ada Tombol Press 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 2 Gitu Apa Isi ulangnya Nanti Isi ulangnya Itu Aduh Disini Kan Ada Expire Juga Nah 2029 Lama Gitu Kalau untuk isi ulang Ini sekulah ya Sekilo ya Berapa Ini berapa ya Berapa kilo Satu kilo ya Iya Satu kilo Kalau untuk isi ulang Nanti Tanyakan ke Bagian yang Orang isi ulang aja Gitu Nah Cara masangnya Ini Dimasukkan lagi Sini ya Ini Disini dulu Biar ngikut Baru Coba dikunci Oke Nah Iya Dikaitkan dulu Oke Sip Press Cukup Oke Kita ke Berse kedua dulu Apa Oh Ini ada Dongkrak ya Disini ya Disini Dongkrak Sama disini ada Nih Disini buat Sepatu juga Ada Tuh Iya Ya Di bawah itu lagi ada Dongkrak Iya Dongkrak sama kunci roda Buka ininya Gak bisa dibuka ini Gak bisa Cuman maju mudur Cara ngambilnya Dari belakang Ini dimajuin dulu Nah Dari sini Dia ada kunci roda Sama dongkrak Ya Oke Nah Terus Ade Duduk di sebelah kanan Ya Oke Ini Cara ngelipatnya Tinggal Disini tuasnya Jadi Langsung dia Watot Tombol Jadi Iya Enggak tuas Disini Tinggal majuin Gitu Ini Bisa dimaju mundur juga Disini ada Tuh Ya Nah Contoh mundurin Tahan ya Di tipe R Dia sudah ada power outlet Di baris kedua Apa itu buat apa Nah tadi Buat Tadi ngecas Ngecas juga Iya Bener Nah Disini juga ada lampu baca Di atas Iya Oke Fungsi ya Fungsi Fungsi Oke Cukup Yaudah kita keluar Siap Mati yang AC dulu AC dulu Matiin Biasakan Lampu-lampu semua sudah mati Itu bener Enggak kulit Biar Enggak kulit Ini memang gak apa-apa kan ya Gak apa-apa Oke Terima kasih Ke bagian belakang ya Begasi ya Siap Aduh bisa pakai 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 lah Oke Mas Suruh Fungsi Dicabut Cabut Tapi kadang-kadang Kalau misalnya Apa Kan kadang-kadang Kunci Kadang-kadang lupa di dalam Iya Terus ini Langsung otomatis ke kunci Atau tidak Dia nanti akan ada jeda waktu Ke kunci Tapi biasakan Kunci mobil Dicabut aja Kalau di dalam gak ada orang ya Menghindari aja Gitu Nah yang satu Disimpan Buat jaga-jaga Nah disini Buat buka bagasi Itu Dia langsung Ke Jadi gak ada tuas yang di depan Kalau mobil saya kan ada tuas di depan Kalau disini langsung Dari sini Coba dibuka Yang penting Ini ya On depannya ya Iya Yang penting Kondisi mobil Tidak di kunci Nah Ini Bangku bisa dilipat Caranya disini ada tuas Coba Bapak Nah Oke Maju Oke Nah buat ngebalikin yang ini Di tengah Ada Nih Ini ada Tali Tarik Nah Tarik dia dorong Iya dorong Oke Lega ya Luas nanti Misalkan bawa barang-barang banyak Bisa dibuka Ini ditarik Iya Bagian ternik ini Oke Bapak Coba cek ya Kondisi body ya pak Cet Takutnya nanti Ada yang lecet Atau gimana Coba diputerin aja Eh Klobernya kapan Apa Klober Klober Plat nomor STNK Nanti 14 hari kerja ya Estimasi kita Nah nanti Servis pertama Itu Satu bulan Atau seribu kilometer ya Yang mana Tercapai duluan Kadang Kalo konsumen itu Maka dalam satu bulan Jarang yang sampai Seribu kilometer Jadi Hitungannya Satu bulan Pertama aja Dari sekarang Nanti kalo mau service H-1 Sebelum service Chat saya Sebelum jam 4 Nanti Saya bantu Daftarkan booking service Di hari besoknya Jam berapa Iya Nanti sesuai Kemauan bapak Tanggal berapa Jam berapa Nanti kita daftarkan Seperti itu Oke Sudah semua Dicek ya Untuk service pertama Ke dealer Astrid Dari sekarang dulu Yang di bapak itu Iya Jadi nanti Fungsinya service pertama Itu untuk Mengaktifkan Gratis jasa service Berikutnya Karena untuk Pembelian DH Susi Gera ini Dapet gratis Jasa service Sampai 50 ribu Kilometer Atau 30 bulan Ya Kunci dari luar Kunci Pintu Langsung aja Dipencet Disitu kan ada Logo kunci ya Coba di kunci Nah Kalau sudah di kunci Coba dibuka manual Pakai kunci Iya Coba Diki ke kiri Ke kiri Nah Coba dibuka Bunyi Nah Itu menandakan Alarm aktif Cara matikannya Tombol buka Dibuka aja kuncinya Iya Nah Itu menandakan Alarm aktif Karena Pada saat mobil dibuka Ini Kondisi mobil Masih terkunci Jadi kalau dibuka Paksa itu akan bunyi Kemaling Iya Itu maling namanya Tapi ini kan bukan maling Sekarang mah Kita lagi Traktik Iya Nyirinya Tapi kalau nggak di kunci Apa? Kalau nggak di kunci Tinggal bawa kan berarti Iya bener Belum Ada lagi Ada lagi yang mau ditanya Cukup ya Cukup Pak Selamat Siang Sabar Asli Dan sekarang Hari ini telah selesai Acara Serah terima Dehatsus Sudah Dipe Hermetik Warna putih Milik Bapak Saya putih Tadi kita sudah Menjelaskan Semua Exterior Exterior Sudah Jelaskan Semua ya Pak Sudah Gimana Apa penjelasannya Jelas Ya jelas semua ya Sudah Sudah Saya jelaskan Nanti Kalau ada pertanyaan Yang Bapak Mungkin Bingung Untuk Mengoperasikan Lagi Tinggal Kabarin Saya Pokoknya Chat Ataupun Telepon Pokoknya Selalu Akan Ada Jawaban Dari Saya Selalu Yang Dua Ini Sebelumnya Saya ucapkan Terima Kasih Ya Bapak Keluarga Wapak Cepat Mudah Alhamdulillah Seperti Dirasakan Hampir Dua Minggu Langsung Mobil Turun Satu hari Pesan Berikutnya Disurbai Pertama Booking Video Booking Pihar Sini Dua Juta Transfer Segala Bentuk Pembayaran Melalui Transfer Selanjutnya Pelengkapan Data Pelengkapan Data Persyaratan Selanjutnya Dihubungi Tim Survei Langsung Survei Selanjutnya Tiga hari Berikutnya Kurang lebih Itu Pengumuman Dioproval Lalu Selanjutnya Pelunasan DP Setelah Pelunasan DP Empat hari Berikutnya Mobil Dikirim Hari Jumat Alhamdulillah Semua Proses Perjalanan Dengan Baik Dan Lancar Semoga Mobil Ini Bisa Memang Berkaya Untuk Waduh Pak Saipuddin Semoga Lancar Juga Sampai selesai Jadi Hak Milik Bener Nanti PPKB Bisa Diambil Nanti Mungkin Mau ada Perubahan Lagi Ganti Lagi Terima 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 Sekali Lagi Kepada Pak Saipuddin Dan Keluarganya Yang Sudah Menteri Nizar Nanti 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 Minta Tolong Kalau Ada Keluarga Atau Warga Di Daerah Ini Yang Yang Pesan Itu Bisa Reflesikan Ke Nizar Kalau Mau Nyeri Nizar Gampang Ada Nizar 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 Facebook Juga Facebook Juga Ada Di Google Nizar 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 Keluar Nama Saya Pokoknya Itu Oke Terima Kasih Buat Pak Saipuddin Semoga Di Pertemuan Pembelian Ini Kita Bisa Berlanjut Tidak Kutus Komunikasi Semoga Bisa Jadi Keluarga Juga Terima Kasih Tidak Teman